Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Tarmac Works, ini Mercedes AMG GT3 Indianapolis 8 Hours ya tahun 2021 ini yang tampu Moon Ice dari Hobbit 64 tapi ya dia kasih kotak ya mau dibilang eksklusif juga gimana ya, kotaknya kayaknya cuma kardus biasa deh ini di belakangnya juga ada AMG nya si GT3 ini nomor 99 di kanan logo T ada Moon juga di kiri kreft bambu ini kalau nggak salah yang ada tampu di mobilnya ya nanti kita lihat di bagian bawah ini ya seperti biasa ada logo Tarmac, Tarmac for good, caution and warning seperti biasa, website medsosnya license mercy ya ini ya si mercy, nah Mercedes-Benz license nih ada AMG juga Moon Ice license product juga ya ini ya GT3 ya langsung kita bukain aja ini kartus ya mau dibikin kartus gini juga kayaknya gimana gitu ya nih masih di segel yang bagian bawahnya segel kita bisa buka dari samping sih ini dari samping bisa dibuka ya coba kita buka dari samping deh jadi nggak usah buka segel bawahnya oke dari samping ya dari samping bisa juga sih jadi nggak usah buka segel bagian depan ya jadi ya kayak gitu dah ini kotak bagian dalamnya juga ada tulisan indianapolis 18 hours tapi ya kalau nggak dibuka ini dalamnya nggak kelihatan ada kayak fotonya gitu ya kita buka aja deh ya ntar-ntar kita tutup dulu ini kita pinggirin dulu si mobilnya ada dapat bukunya juga ya nih bukunya si Moon Ice ini pindah foto-fotonya ya kalau kalian demen ini fotonya juga lumayan sih ya berasa eksklusif gimana gitu ya kalau kalian demen aja sih tapi ya kalau kalian demen koleksi mobilnya aja ya bukunya buat apa sih nanti ujung-ujungnya teronggok di sudut nggak kepake juga kita buat apa tapi ya kalau kalian demen ini okelah foto-foto pas balapannya juga pas ya di track dan tim kru ah tim kru nya ya kru semua ini satu timnya ya ini ada tulisannya ya kalau kalian demen okelah dapat buku beginian ini kita buka si kotaknya dulu oke ini nggak ada magnet atau apa sama sekali ya nah ini dibuka ada ini juga ada foto ya kayak di buku juga sih nggak seberapa penting juga ya kotaknya ya gitu dah kayak mau rasa eksklusif tapi ya nggak eksklusif banget juga sih cuman kardus biasa printing doang ya mendingan ya kalian nilai sendiri dah kalau saya rasa bukunya kayak nggak perlu banget sih ya ini nggak dapat kartu ya biasa kita tarmak ada kartu ke kali ini cuman dikasih buku okelah ini QC4 kita bukain aja oke tarmak Mercedes-AMG GT3 ya ini ada decal nya ya langsung kita bukain aja ini harga PO nya kemarin berapa ya lupa 300 lebih kayaknya ya oke ini langsung kita lihat detailnya aja nih tuh di atas ada antenanya ya hati-hati kesenggol patah ini detail depannya ya lampu depan udah dari Mika cukup oke tapi kayak ngelemnya kayak ada gap-gap gitu ya ini juga ada gap di samping ini samping nggak ada gap tapi malah ada gap di atas ini ada logo si Mercy nya disini kurang ke bawah nggak sih ini kena pas lekukan jadi gimana gitu ya ini ada crop strike ada panah ini bisa tempat towing ini ada logo Mercy juga di bagian depannya ada Pirelli Queen stamp ini ada kanarnya splitter nya ini sudah nyatu sama sasis ya sasisnya sayangnya plastik ini ban karet dan ini bisa rolling ya seret sih anggap aja nggak bisa rolling yah nih di kap mesinnya ada airfan-airfan nya di sini juga ada airfan ini ada logo T nya Tarmac ini LSR Lone Star Racing ini ada nomornya ya 99 ini Moon Fanatec di kaca depan ini wiper nya udah nyatu sama kaca di atas angka 99 logo Moon Ice juga ya di kaca belakang ada craft bambu di sampingnya ini juga ada airfan gede ya cuman di hitamin doang sepertinya ya airfan nya ya kita zoomin sedikit deh ini kuning-kuning apa sih bekas decal ya coba sebelah kanan ini kayaknya bekasan decal sih ini ya ini ya kayaknya bekas decal ini yang kuning ini oke untuk detail lainnya ya banyak sponsor-sponsornya ada Tarmac dan lain-lain ini Moon Ice paling gede ini angka 99 Rebellion ya ini sponsor-sponsornya lah ini juga ada airfan di sini untuk spionnya sendiri ini dari plastik ya reflektornya sayangnya hanya cuman di cat silver untuk detail bagian kanan sama aja tempat bahan bakar dimana ya kok gak keliatan mobil balap biasanya pengisian cepat oh ini disini di kanan ya di kanan nih pengisian bahan bakarnya di kiri ketutup kayak hitam gitu tapi harusnya ya harusnya kanan sih ya ini tadi antenanya dari plastik hati-hati patah untuk wing belakangnya ini juga dari plastik ya hati-hati patah juga ada logo Tarmac nya disini ini wingnya ada AMG ini AWS Amazon bukan sih ini kayak logo Amazon ya di bagian belakang nih lampu belakang juga udah dari Mika ada logo Mercy nya gak seberapa keliatan AMG Queen's Time nah ini clipnya juga ya clip bagian lengkap belakang ini sponsor-sponsor yang lain lagi untuk diffusernya sendiri ini juga nyatu sama sasis untuk bannya ini Pirelli P0 ada disc brake nya juga di dalam untuk keliatan velg nya nih bagian sampingnya kuning ya yang depan warna putih dah dah kenapa beda warna ini apa memang mobilnya beda warna ya berarti ini sebelah kiri ya ini bisa dilihat ini velg nya warna putih yang ini kuning yang ini juga kuning yang ini juga kuning kenapa yang satu ini warna putih ya kita lihat bukunya velg nya yang sebelah ini ya memang putih kayaknya ya yang sebelah kiri ini ya kayaknya sebelah kiri memang putih gak sih ada fotonya gak ini gak keliatan kayaknya memang putih sih ini kan sebelah kanan ya depannya harusnya putih berarti harusnya yang ini putih ya apa gimana sih soalnya warnanya disini ya disini kelihatan yang sebelah depan kirinya warna putih yang belakangnya tetap kuning ya cuman yang sebelah kanan disini gak kelihatan tapi yang disini sebelah kanan nih sebelah kanan mobil nih depannya juga putih tapi disini kuning ya ya kurang tahu juga sih warnanya ya beda-beda sendiri untuk interiornya sendiri ya ada warna hitam polos ada roll case nya juga warna hitam ini setir kiri ya setir kiri joknya cuman satu ya gak seberapa kelihatan sih joknya cuman satu ya itulah detailnya cukup oke sih kalau kalian demen koleksi GT3 ini lumayan sih untuk mercy tapi kayaknya yang seri-seri sebelumnya yang EMG mercy ini dari tarmac gak seberapa laku gak sih yah ini menurut saya cukup oke apalagi kalau kalian demen kumpulin tampo si Moon Ice ya oke oke aja sih nanti kalau saya nemu linknya saya taruh di deskripsi untuk link pembelian ya di marketplace kayaknya masih ada sih yah itu aja deh untuk video kali ini makasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya kemudian tbecause bisa sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!